Oke teman-teman ya jadi yang pertama ini teman-teman merakit kakinya dulu Nah kakinya seperti ini kemudian dia punya mahkota karena ini lemari Olimpas 2 pintu klasik Pakai mahkota biasanya disini yang sering terlupakan Kemudian baut yang dipakai ini baut yang besar ya teman-teman selit Kemudian disini saya sarankan buat teman-teman itu pakai obeng listrik atau obeng elektrik Ini bertujuan untuk memudahkan mempercepat proses perakitan lemari Olimpas ini Karena jika teman-teman memakai obeng manual itu menyelidikan teman-teman dan akan memperlambat proses kerja Jadi apalagi lemari Olimpas ini ini cara kerjanya dia sedikit rumit Jadi saya sarankan buat teman-teman pakai yang obeng elektrik Agar pekerjaan teman-teman bisa lebih cepat Nah kemudian cara mengerjakan juga sangat mudah Tanpa harus menunggu lama Jadi untuk Olimpas yang klasik Karena Olimpas itu ada dua macam Ada yang modern Kemudian ada yang klasik Nah yang klasik itu Itu ditandai dengan mahkota-mahkota Atau biasa ada ukiran-ukirannya itu Itu berarti klasik Kemudian yang modern itu yang polos guys Dia yang polos tidak ada ukiran-ukiran semacam ini Dia polos di atasnya polos kemudian di bagian bawah juga polos Nah jadi teman-teman bisa lihat yang Olimpas modern Ini seperti gambar yang di belakang sana Di belakang saya, di samping sebelah kanan saya Itu yang tiga pintu guys Itu saya sudah rakit sebelumnya Ini itu yang motif yang modern ya Itu polos dia Nah kemudian Olimpas ini yang saya rakit terakhir ini Olimpas yang dua pintu klasik Dua pintu yang punya mahkota Nah terkadang yang merepotkan kita Yang merepotkan teman-teman di saat merakit Nah mahkotanya ini sering terlupakan guys Jadi yang pertama itu teman-teman Di bagian alas paling bawah Dirakit terlebih dahulu mahkotanya Seperti ini yang sementara saya lakukan ini Oke bisa dilihat Kemudian Di setiap kaki itu Dia perlukan tiga baut Bautnya ada tiga Baut yang saya tunjukkan pertama tadi Itu bautnya tiga Kemudian Yang ada mahkotanya ini Ini posisi di bagian depan Nah nanti kalau jadi sebentar saya akan tunjukkan Kalau posisi yang mahkotanya ini Dia berada di bagian depan Lemari nanti Nah jadi Sekali lagi Buat teman-teman yang Suka merakit Lemari Olimpas Sebenarnya lemari apa saja Nah cuma intinya pada lemari Olimpas ini Memang sedikit Banyak baut disini Jadi kalau kita tanpa teliti Biasanya kita kerja dua kali Karena disaat kita selesai pasang Selesai rakit lemari Ternyata ada yang salah Nah kemudian Lemari Olimpas sendiri ini Sebenarnya Bagus Cuma harganya ya Lumayan ya Lumayan menguras Kantung juga ini Jadi Baut-baut disini Untuk lemari Olimpas Dua pintu Kakinya Ada enam Ada enam kaki Di samping Kiri kanan Di pojok-pojoknya itu Ada Masing-masing Ada empat Kemudian di bagian tengah Juga dua Jadi Baut yang Diperlukan disini Tinggal dikali saja Dikali Enam Kali tiga Berarti Sekitar Dua puluh empat Biji Baut yang Diperlukan Jadi teman-teman Bisa Bayangkan sendiri Nah jika Saya Merakit Lemari Olimpas ini Saya pakai Obing Manual Mungkin Memasang Kaki saja Ini Bisa Memakan Waktu Sampai Setengah jam Bahkan Sampai Satu jam Makanya Saya lebih Memilih Untuk Menggunakan Obeng Elektrik Atau Obeng Listrik Jadi Kalau Teman-teman Tidak Punya Tidak Jadi Soal Juga Biar Teman-teman Pakai Obeng Manual Tidak Jadi Masalah Intinya Semua Yang Teman-teman Kerjakan Itu Bisa Terselesai Dengan Lancar Cuman Kalau Saya Di Saat Merakit 5 Re Olim Plus Baik Yang 2 Pintu Maupun Yang 3 Pintu Saya Selalu Menggunakan Obeng Elektrik Karena Dengan Pertimbangan Waktu Karena Lemari Olympus Ini Memang Apalagi Yang 3 Pintu Mungkin Kita Merakit Sampai 2 Jam 3 Jam Tapi Kalau Kita Menggunakan Obeng Elektrik Mungkin Bisa Sper 2 Kita Selesai Mungkin Bisa Makan Waktu 1 Jam Setengah Atau 2 Jam Selesai Nah Intinya Itu Kita Faham Kita Faham Di bagian Ini Disini Kemudian Intinya Jangan Salah Merakit Nah Ini Sudah Hampir Selesai Ini Tinggal Satu Kaki Lagi Guys Tinggal Satu Kaki Yang Akan Saya Baut Nah Setelah Ini Saya Akan Tunjukkan Nah Teman Teman Bagaimana Posisi Bagian Depannya Mana Kemudian Bagian Belakang Mana Intinya Tidak 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 Yang Sulit Yang Penting Kita Ingin Tahu Kemudian Kita Ingin Belajar Nah Karena Barang Barang Sepertinya Sangat Mudah Oke Seperti Ini Teman Teman Posisinya Dimana Bagian Belakangnya Mana Kemudian Bagian Sampingnya Mana Nah Ini Rakit Di Bagian Kaki Tengah Yang Ada Mahkota Nah Ini Disini Dua Bautnya Dua Kalau Teman Teman Mau Pasang Tiga Juga Boleh Cuma Disini Dua Yang Disiapkan Jadi Seperti Ini Teman Teman Jangan Sela Rakit Yang Ada Mahkotanya Ini Di Bagian Depan Bisa Lihat Seperti Ini Kemudian Selanjutnya Kita Akan Memasang Dinding Bagian Belakang Di Dinding Bagian Belakang Ini Yang Ada Lubang Ini Di Arah Di Bagian Depan Di Saya Posisi Menghadap Kamera Jadi Jika Saya Membelakai Kamera Intinya Yang Dinding Yang Ada Lubang Itu Bagian Depan Kemudian Ini Sudah Setengah Jadi Tadi Maaf Teman Teman Saya Sengaja Percepat Karena Saya Yakin Teman Teman Juga Akan Faham Caranya Karena Di Bagian Pertama Kedua Ketiga Ini Sama Yang Membedakan Itu Dinding Yang Bagian Ketiganya Itu Ada Hangir Kemudian Dinding Bagian Belakang Ini Dinding Bagian Belakang Yang Rakter Akhir Ini Biasanya Orang Orang Dirak Ini Mereka Pakai Untuk Menyimpan Pakaian Banyak Disini Selanjutnya Juga Memasang Dinding Bagian Belakang Ini Sama Hal Dengan Memasang Dinding Belakang Di Bagian Kedua Pertama Sama Kemudian Selanjutnya Kita Pasang Dinding Bagian Samping Ini Harus Rapat Lalu Di Dinding Bagian Kiri Lagi Kalau Saya Yakin Kalau Teman Teman Perhatikan Ini Cara Memasang 5 Olimpah Sangat Mudah Tidak Terlalu Sulit Intinya Bisa Faham Saja Selanjutnya Ini Bagian Penutup Terakhir Di Penutup Terakhir Ini Juga Teman Teman Saya Sarankan Sebelum Memasang Merakit Ini Bagian Makutanya Dipasang Terlebih Dahulu Dipasan Terlebih Dahulu Jadi Seperti Ini Karena Terkadang Teman Teman Pemula Itu Makutanya Belum Dipasang Mereka Sudah Menempatkan Di Bagian Rak Bagian Terakhir Ini Nanti Makutanya Menyusul Ternyata Itu Salah Jadi Yang Pertama Belum Memasang Makutanya Memang Dipasang Di Muka Dia Pasang Di Awal Jika Semua Sudah Selesai Sudah Posisi Seperti Ini Yang Selanjutnya Kita Akan Memasang Pintu Kemudian Laci Ini Yang Pintu Yang Kecil Ini Ukurannya Kecil Ini Dia Bersambung Sambungan Dari Pintu Yang Ada Kaca Terkadang Di Saat Memasang Ini Kadang Juga Teman Teman Membolak Balik Ternyata Harus Di Bagian Kaca Ini Sambungannya Itu Pintu Yang Kecil Kemudian Memasang Sambungan Ini Ini Harus Tepat Juga Diusahakan Harus Rapat Biar Di Saat Teman Teman Setelah Memasang Ke Lemarinya Ini Pintunya Memang Benar Benar Rapat Selanjutnya Teman Teman Jangan Lupa Pasang Soket Soket Ini Soket Yang Saya Pasang Ini Untuk Yang Menempel Yang Menahan Antara Pintu Dengan Badan Lemari Soket Jangan Sampai Soket Tadi Teman Teman Membolak Balikan Itu Nanti Bikin Teman Teman Kerja Dua Kali Kemudian Selanjutnya Pegangan Pintu Atau Handel Pintu Jangan Lupa Dipasang Disini Baut Yang Dipakai Baut Yang Sedikit Tipis Tetapi Panjang Disini Baut Yang Dipakai Ada Empat Biji Disini Jadi Sebelum Memasang Gagang Ini Dimasukkan Dulu Terlebih Dahulu Keempat Baut Dimasukkan Dulu Nanti Setelah Keempat Baut Dimasukkan Selanjutnya Teman Teman Masukkan Handel Pintu Atau Gagang Pintu Dengan Cara Seperti Itu Sangat Mudah Ketimbang Teman Teman Setelah Masukkan Satu Baut Lalu Menempelkan Lagi Handel Pintunya Setelah Setelah Itu Sedikit Rumit Jadi Tapi Tergantung Dari Teman Teman Semua Tapi Kalau Saya Rekomendasikan Itu Masukkan Baut Keempat Lalu Yang Terakhir Masukkan Handel Pintunya Setelah Tadi Baut Dimasukkan Lalu Menyusul Handel Pintunya Yang Terakhir Teman Teman Tinggal Menyencangkan Baut Menyencangkan Baut Yang Menempel Yang Mengikat Gagang Pintu Jadi Tujuannya Di Saat Lemarinya Ditarik Ini Gagang Pintu Dia Menempel Kuat Karena Kita Sebelumnya Sudah Menyencangkan Baut Yang Keempat Baut Yang Menempel Di Gagang Pintu Ini Oke Jadi Teman Teman Seperti Itu Proses Selanjutnya Jika Sudah Selesai Yang Terakhir Itu Teman Teman Tinggal Merekatkan Pintu Pada Lemari Itu Proses Yang Terakhir Karena Yang Pintu Yang Pertama Sudah Saya Tempelkan Ini Sisa Pintu Yang Kedua Jadi Pada Saat Teman Teman Tempel Pintunya Ini Diusahakan Berhati Hati Karena Ini Menyangkut Masalah Kaca Jangan Sampai Jatuh Atau Apa Itu Akan Pasti Kaca Picah Kalau Apalagi Kalau Lemari Olimplus Yang Teman Teman Pasang Itu Teman Teman Masang Orang Punya Otomatis Di saat Picah Pasti Teman Teman Gak Ganti Rugi Makanya Di saat Memasang Sebenarnya Barang Apapun Lemari Apapun Baik Lemari Minimalis Maupun Lemari Olimplus Seperti Ini Di saat Teman Teman Melakukan Proses Pemasangan Atau Merakit Harap Teman Teman Berhati Hati Karena Segala Sesuatu Itu Yang kita Kerjakan Tanpa Hati Hati Itu Akan Berkibar Satu Nah Ini Hasil Yang Lemari Yang Serakit Dua Dua Lemari Yang Serakit Tadi Yang Tiga Pintu Dan Yang Dua Pintu Ini Yang Klasik Dua Pintu Klasik Pake Mahkota Itu Ditandai Dengan Ada Ukiran Ukiran Kayak Mahkota Nah Ini Yang Tiga Pintu Di Tiga Pintu Itu Bagian Kalau Dari Arah Kamera Ini Bagian Kiri Kemudian Dua Pintu Ini Bagian Yang Yang Saya Pegang Ini Bagian Dua Pintu Oke Teman Teman Demikian Video Saya Kali Ini Saya Membagikan Tutorial Cara Merakit Lemari Olim Plus Dua Pintu Dan Tiga Pintu Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Serta Bagikan Juga Ke Teman Teman Kalian Agar Teman Teman Kalian Tahu Apa Yang Kalian Tahu Tentang Cara Proses Merakit Lemari Olim Plus Dua Pintu Dan Tiga Pintu Nah Seperti Ini Penampakan Akhir Olim Plus Dua Pintu Pake Hangir Gantungan Pake Laci Dua Kemudian Olim Plus Tiga Pintu Hangir Kiri Kanan Juga Ada Kemudian Pakai Laci Oke Sekian Pintu 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 Terima kasih.